Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi Allstar Tower Defense Oke teman-teman update baru new update ya lihat yang ada di pundak gue siapa Kurohige atau bisa disebut di sini tuh Black stage kalau nggak salah Black stash Black stage ya itulah namanya ya ribet namanya ribet nih pokoknya tuh Black stage lah namanya namanya kayak gitu lah oke Kurohige lah dan dia bintang 5 dan gua kedua dalam 3x spin 3x spin kali 10 ya jadi 30 lah 30 itu tuh gua dapet 2 jadi ya lumayan lah temen-temen ya buat future update siapa tahun ntar ada B6 nya gitu kan kayak ini whitebird whitebird udah ada B6 nya cuman gua masih belum bisa sih sedikit lagi sedikit lagi mungkin ntar gue bikin live lagi tapi nggak hari ini mungkin ya kapan ntar kalian tungguin aja ntar gue bikin live lagi untuk guna ikin itu ya lalu ada unit baru lagi yaitu paint tidak disangka-sangka tiba-tiba paint ada B6 nya lalu ada gun gun yang adult ya gun bintang 5 lalu ada ini nih gua ngerti disini ini gua cari discord nggak ada soalnya nih ini apa cuy gua nggak gua nggak ngerti cuy stamp it namanya stamp it tuh apa gitu kalau gue lihat di discord ya cuman pas gue lihat di unit yang baru itu nggak ada cuy apa emang unit lama atau apa soalnya gua cari di bintang 5 nggak ada dia nggak ada dia di bintang 5 jadi udah langsung abis bintang 5 udah habis lho kok nggak ada kok nggak ada yang orang ini namanya stamp it gitu kan kalau kalian tahu tolong komen di bawah itu dari anime apa ya kayaknya sih perkiraan gua ya dari mob psycho kayaknya soalnya baju-bajunya ya baju-baju mirip mob gitu sih mirip-mirip ya ya udahlah ya oke sekarang kita akan coba untuk lihat si blackbird ini ya temen-temen ya gue ke story mode dulu oke let's go oh ya btw ini gua blackbird level 1 ya level 1 gua belum apa-apain bener-bener baru dapet bener-bener pas gua nge-spawn terakhir itu pas gua keluar dari tempat spawn dia langsung berubah hoki banget sih kita coba di auto-rule kuat ga ya gua nggak tahu auto-rule kuat apa enggak ah gua nggak gua nggak kuat sih kayaknya kalau cuman level 1 doangnya tapi ya kita kita coba aja oke all right jadi ini dia kita langsung pakai aja dari sini kali awal-awal langsung enggak ya kita harusnya aja kali ya uh dia aoe cuy langsung cuy oke whitebird baru pertama kali langsung Aoe ya dan dia harganya 450 not bad kita lihat murah apa enggak ya kita jantar situ taruh sini aja nih nih taruh sini taruh sini nah taruh sini taruh sini gaming Oke kita coba taruh sini ya oke nah kalau kita lihat 75 damage-nya oke not bad lalu dia SPA nya 5 range-nya 25 untuk level satu ya temen-temen ya bener-bener level satu kode steceknya dikit temen-temen ya Coba kita lihat ada sebar ada berapa stage ya karena gue penasaran nih spece kayaknya sedikit nih kayaknya ya karena cuman kayak satu gitu doang tuh kalian lihat tuh ya udah ntar kita coba lihat aja ada berapa stage ya oke uh efeknya GG sih efeknya GG sih jujur aja efeknya GG tapi karena di lima detik ya efeknya GG sih terus upgrade-nya murah lagi 500 oke pertama 450 kita mau upgrade pertama itu jadi nambah cuman 500 doang ya kita bandingin sama inilah bandingin sama whitebird whitebird ya bandingin sama whitebird kan gue juga punya whitebird nih dan ini whitebird kebetulan bentar lagi bisa di upgrade ke B6 nih ntar kita lihat ya kita bandingin sama-sama B5 nih konnya not bad sih temen-temen kalau menurut gue ya konnya enggak enggak besar-besar banget tapi enggak kecil-kecil banget juga gitu cukup lah sebenarnya sih mungkin kalau di upgrade bertambah kali ya cuman di sini enggak 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 sih cuman nambah second protect aja nggak nambah gitu supaya kita upgrade ya kita coba upgrade sekali ya Oh enggak wih banyak cuh steknya cuh steknya banyak guys lihat guys wah ini steknya mirip-mirip Riza nih steknya banyak dan itu belum 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 apa-apa damage-nya udah 1.15 gitu kan waduh mantap ini sih ini mantap deh ini mantap lagi nih GG juga nih kayaknya nih ya dan katanya temen gua itu Gon katanya GG juga tuh si Gon ya gue juga katanya GG Gon yang B5 baru juga katanya GG yang pain gua belum tahu pain B6 ya gua nggak tahu itu sumpah sih itu bener-bener di luar dugaan banget tiba-tiba ada pain B6 bayangin guys pain B6 bayangin gila penagato ya Aduh harusnya gua kumpulin pen dari dulu ya solit kalian dari dari dulu ngomongnya jangan bang pain burik-pain burik ya udah gua nggak beli eh bener anjir keluar B6 anjir ya bener aja lah eh hai keluar B6 dong tolong ya tolong kena pelis kena pelis Yes Oke efeknya kece sih sumpah efeknya kece gue demen banget sumpah lihat efeknya coy keren sih keren 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 begitu upgrade-nya murah lagi pertama tadi upgrade berapa 500 kalau nggak salah upgrade kedua sekarang sekarang cuman 600nya Oke Wah berikutnya udah mulai mahal 1300 Oke tapi deh mecah coy plus jangan berubah jadi dakbol apa nih Waduh penasaran gua tapi di range nggak bertambah terus second protectnya nggak berkurang berarti apa emang segini terus gitu range-nya range-nya kecil juga kayak kalau 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 begini terus 25 tuh kecil loh kalau sampai kalau sampai Max ya kecil loh range-nya sama kayak ini sama kayak whitebird anjir range-nya kecil juga ternyata Oke udah 1300 kita coba upgrade lagi ya upgrade ketiga kita lihat dakbol tuh kayak gimana ya dakbol Oke woy kayaknya bener sih dia kayaknya nggak nggak nambah range sama sekali temen-temen ya range-nya cuman mentok 25 doang kayaknya ya tapi deh oke sih level satu loh ini level satu loh uh 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 kece sih oke sih gua nggak ngotak kece banget nggak ngotak kece banget gila keren banget upgrade terakhirnya 1500 kayaknya ya ah masih bisa dua lagi kayaknya deh masih bisa dua kali upgrade lagi kayaknya deh belum terakhir berarti ini ya kece sih kece sih 600-100 damage lagi berarti maksimum upgrade-nya mungkin 500-ing kali ya level satu temen-temen itu ya not bad lo not bad banget sih not bad at all sih keren banget oke ini Minato gue butuh sih gue butuh minato ya karena selin tolong ya enggak begini ngeselin ngeselin gila efeknya kece banget sih efeknya keren banget sih guys gua akuin aja ya efeknya efeknya black blackbird gila bagus banget efeknya lihatlah gila efeknya anjir kuruh IG kece sih kita bersekali lagi nih upgrade sekali lagi ya 100 damage udah upgrade terakhir jadi black hole coy terus plus nambah 150 ya ya bener sekitar 500 lah ya DMC ya 500 sekian gitulah dan ya sayang banget SP nya nggak bertambah sama sekali eh maksud gue berkurang eh range-nya juga tidak bertambah sama sekali yang artinya ya segitu segitu aja ya oke ah masih bagusan Akaza kayaknya masih bagusan Akaza atau Sanemi bahkan ya kalau menurut lebih gua sih tapi ya Oke lah ya black blackbird atau Kurohige eh aku bisa mahal sih pertama 500 pertimbangannya mahal 600 nya terus upgrade ke-2 600 lalu ke-1300 lalu 1500 lalu 2000 nah itu udah mulai udah mulai lumayan mahal tuh kayak gitu ya dan gue butuh Golden Frieza coy gue butuh Golden Frieza ya tidak tidak aku lupa ibu ada yang ada yang air air di sini ya jadi ini gue solo temen-temen solo gaming ya kita lihat nanti efek terakhir dari black hole kayak gimana temen-temen ya si Kurohige ini ya lumayan kece sih kalau menurut gue efeknya doang ya efeknya doang ya mirip-mirip kayak Supernova gitu anjir efeknya GG sih keren 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 cuman sayang banget gitu kan damage-nya nggak nggak gmc-nya ya tidak tidak setara ya mungkin kalau level 80-an seribu lebih mungkin 1100 maybe mungkin sekitar gitu 1100 ya kalau level 80 mungkin kalau udah maksimum upgrade gitu ya cuman tetep aja sih range-nya nggak bertambah ya pertama range-nya nggak bertambah SPA-nya 5 doang gitu ya kayak nggak beda jauh sama ini gitu ya nggak beda jauh sama ini bapak-bapak satu ini nih nih bapak-bapak satu ini gitu range nggak bertambah gitu ya segitu-segitu doang gitu ya cuman ya ya sudahlah gue pengen lihat ntar ya white 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 berkalo udah bintang 6 kayak gimana sih penasaran gue sumpah sedikit upgrade lagi sih Oke upgrade akhir kita lihat blackbeard kayak gimana ya black hole ya Odin oke oke black hole bener-bener jadi aoe coy ya bener-bener jadi aoe oke nah ini baru ini beda nih beda cerita kalau dia full aoe kayak gini ya ini beda cerita nih ceritanya beda cerita nih kalau jadi pulau eh begini nih gua kira dia nggak jadi full aoe coy udah-bener masih aoe-con gitu ya ternyata jadi full aoe coy oke oke sih gila bayangin coy bayangin kali level 80 blackbeard gila tuh damage-nya aoe coy itu aoe lho pure aoe lho nggak otak sih keren sih keren sih keren 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 kece 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 dia tuh mirip-mirip sama ini apa sih ya kalau udah udah mentok jadi full aoe kayak broli kayak broli jadi aoe-nya tuh nggak kayak Fujitora langsung gitu ya dia mesti di-upgrade dulu sampai mentok baru jadi aoe kayak broli ya cuman broli kan damage-nya kecil tuh tapi dia air sih dia enak kayak air kalau ini kan ground ya tapi gila efeknya keren banget sih lihat guys efeknya keren aoe lagi kan wah kece sih kece kece sumpah kece nggak bohong kece kece lumayan 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 keren lumayan keren lah ya kita bandingin sama si om-om ini nih om-om berkumis putih kita coba ya temen-temen ya om-om berkumis putih lebih murah lo upgrade-nya lo 300 upgrade pertama upgrade kedua 600 lebih mahal dia ada berapa kali upgrade sih kayaknya cuma sedikit ya by the way gue udah siapin whitebird gue banget ya sampai level 60 tuh lihat tuh GG sih pasti ntar B6 kalian tungguin aja ya gue sedikit lagi dapet B6 coy B6 nya whitebeard ya ini gue upgrade dulu jadi gimana aoe earthquake nah kayak gini ini percaya sama-percaya sama gue temen-temen nanti ini black blackbeard bakal ada B6 nya juga nih yang pas dia megang gura-gura ya wah pasti GG sih jadi setengah gelap setengah gura-gura gelap gempa-gempa ya wah itu keren banget coy pasti nanti ada kalian tungguin aja coy jadi kalian siap-siapin dari sekarang kalau bisa ya kayak gue nih gue udah dapet dua kan hahaha ntar tinggal di-evolve aja jadi gampang gitu nah kayak kayak whitebeard sama sih whitebeard juga pas udah di upgrade mentok jadi aoe juga temen-temen ya mirip-mirip cuma bedanya kalau blackbeard itu dia dari awal udah aoe-con nah sedangkan di si si whitebeard dia enggak ya dan dia dan dia ada meca kecil ya tuh kecil ya cuma 170 bandingin sama ini Wah gila sih gini gigi cuman cuman whitebeard nge-spon tsunami sedangkan blackbeard enggak celeknya gitu doang sih masing-masingnya ini gue sekalian bandingin aja antar whitebeard sama si blackbeard sama-sama bintang lima Oke bukan yang bukan yang whitebeard bintang enam ya bukan 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 nanti bintang enam ada lagi sendiri tenang aja a few moments later oke teman-teman ah tiba-tiba DC di tengah-tengah pertarungan gitu kan udah udah web segitu tiba-tiba DC dan ya kalian juga tadi udah udah lihat lah ya si black si blackbeard ini atau si kurohige atau disini black stage namanya black stage ya dia dari stage pertama sampai stage udah terakhirnya dan perlu kalian ingat dia level 1 ya lumayan bagus banget sih apalagi pas dia udah udah di upgrade terakhir jadi aoe ya DMC lumayan GG banget pas aoe temen-temen karena itu ya aoe oke sekali lagi Aoe bukan Aoe kon ya Aoe bener-bener yang Aoe ya itu gigi banget sih demesnya setara kayak Nezuko coy cuman lebih gampang nggak pakai belit-belitan ya jadi langsung aja gitu kan kalian tinggal upgrade doang Oke teman-teman jadi itu dia untuk video STD untuk kali ini kalian tungguin aja untuk B6 dari whitebeard atau nanti gua coba untuk dapetin B6 nya pein mungkin B6 pen susah banget sih tapi gua nggak punya bahan-bahannya sama sekali B6 pen sumpah gua cuman nyimpen dua ini doang ya sama yang gua nanti kalian tungguin aja kalau misalkan ada gua akan coba untuk Samen ya kalau kalian udah punya kalau langsung f-faya coy itu gun katanya gigi juga jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share temen-temen kalian supaya channel semua kembangan sampai jumpa di video sampai jumpa di video selanjutnya bye bye chau